Halo adik-adik, disini ada soal nih, hasil dari negatif 20 ditambah oleh negatif 4, ditambah 8, dikurangi negatif 3 adalah, yuk kita cari bareng-bareng, pasti mudah. Nah disini kita harus ingat ya adik-adik, jika tandanya itu berbeda, semisal negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka menghasilkan tanda negatif. Lalu jika tandanya itu sama seperti negatif dengan negatif atau positif dengan positif, maka tandanya akan menjadi positif. Yuk kita lihat pembahasannya, jika seperti ini, nah disini ada tanda positif bertemu dengan tanda negatif. Nah positif bertemu negatif menghasilkan negatif, betul, jadi yang ini ya adik-adik, maka menghasilkan negatif 20, lalu ini berubah tanda menjadi negatif atau menjadi pengurangan. Nah jadi dikurangi 4, lalu disini tetap ditambah 8, nah disini ada negatif bertemu dengan negatif. Jadi yang ini ya adik-adik akan menghasilkan tanda positif. Nah jadi disini ditambah 8, nah lalu ini tadi menghasilkan positif atau ditambah 3. Lalu kita akan mengerjakan negatif 20 dikurangi oleh 4. Nah karena disini tandanya sama-sama negatif, maka nanti akan menghasilkan tanda negatif juga. Lalu tinggal 20 ditambah oleh 4. Nah yang belakang ini menyesuaikan ya adik-adik. Nah 20 ditambah oleh 4 menghasilkan 0 ditambah 4, 4. Lalu 2 ditambah 0, 2. Maka menghasilkan 24. Lalu karena disini ada tanda negatif, nah maka jawabannya akan menjadi negatif 24. Lalu ditambah oleh 8 dan ditambah oleh 3. Kemudian kita akan mencari negatif 24 ditambah oleh 8. Nah karena disini negatif dan disini positif, maka kita lihat nih. 24 ini dan 8 ini lebih besar yang mana adik-adik? Betul, lebih besar yang 24 ini. Nah 24 ini ternyata bernilai negatif. Maka nanti akan menghasilkan negatif juga. Menurut yang paling besar ya adik-adik. Kemudian tinggal 24 ini dikurangi oleh 8. Nah 24 ini kita kurangkan 8 ya adik-adik. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Kita ambil disini 1 menjadi sisanya 1. Lalu disini menjadi 14. 14 dikurangi 8, 6. Betul. Lalu disini sisanya adalah 1. Maka menghasilkan 16. Tapi karena disini ada negatif, maka menghasilkan negatif 16. Lalu ditambah oleh sisanya ini adalah 3. Nah kemudian negatif 16 ditambah 3. Karena disini negatif dan disini positif, maka kita lihat nih adik-adik. Angka 16 dan angka 3 ini besaran yang mana adik-adik? Betul, lebih besar yang 16 ini. Karena lebih besar yang 16 ini dan 16 ini merupakan bilangan negatif, maka nanti menghasilkan bilangan negatif juga. Menjadi seperti ini. Lalu tinggal 16 dikurangi oleh 3. Nah 16 dikurangi oleh 3. 6 dikurangi 3? 3. 1 dikurangi 0? 1. Jadi menghasilkan 13. Tapi karena disini ada negatif, maka menghasilkan negatif 13. Jadi, hasil dari negatif 20 ditambah oleh negatif 4, ditambah 8, lalu dikurangi negatif 3. Itu sama dengan negatif 13. Betul. Mudah bukan? Yeay, selesai sudah penjelasan kita hari ini. Semangat ya belajarnya. Selamat menikmati.